...dengan kajian subuh yang sebagaimana kita laksanakan sebelum-sebelumnya, kerana kondisi yang memang tidak memungkinkan, maka kita mulai lagi untuk kajian online ini, Pak. Salawat dan salam, mari kita sampaikan kepada Jujungan Nabi Besar Muhammad SAW, listah keluarganya, sahabatnya, dan umumnya sekalian. Untuk kajian pertama ini, insyaAllah kita akan dibimbing, akan dipandu oleh pemateri yang kami hormati, Bapak Ustaz Azam Bahtiar, yang insyaAllah akan memberikan materi terkait dengan tafsir Al-Hajj ayat 37. Dan untuk pengajian ini atau untuk kajian ini, insyaAllah akan nanti, kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat dan sebagainya, bisa melalui mesej atau pesan yang ada di sebelah kanan itu ya, atau pertanyaan. Dan untuk penutupnya, kami mohon juga ke Pak Ustaz untuk doa. InsyaAllah kita selesaikan dalam waktu jam 6.30, Pak Ustaz. Untuk persikat waktu, Pak Ajam, silahkan Pak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala muhammad wa ala ala salli ala muhammad. Yang saya hormati, Pak Rahmat, Pak Iwa, kemudian Pak Makdullah, Pak Arpandubis, Pak Firman, Pak Yardi, Pak Heru, Pak Tenit, Pak Fawaz semuanya. Alhamdulillah sudah cukup lama ya, saya jeda ngaji di ala Araf itu karena waktu itu pandemi. Dan ternyata kita mengalami kondisi ini sudah sangat lama sekali. Kita mencoba menerima keadaan COVID ini. Banyak yang harus berubah, termasuk kegiatan pengajian. Dan sebelum itu kelihatannya sekolah, perkulian, tidak mungkin dijalankan secara online. Tapi ini mungkin sisi baiknya, hikmahnya, kita dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam pengajian dan sebagainya. Jadi ini sekarang menjadi terbiasa di mana-mana kelas, kemudian pengajian, itu paling sekali disenggalkan secara online. Kemarin Pak Iwa menghubungi saya, karena ini pertama dengan menggunakan media Zoom, saya langsung memilih saja secara cepat tafsir surat ayat yang terkait dengan kurban. Karena kita tidak lama lagi akan menyerenggarakan syiar kurban ini. Jadi saya juga sambil belajar, nanti saya akan share screen di sini. Tetapi mungkin kita tidak akan membahas hal teknis terkait dengan fikih, aspek ketentuan, segala macam. Saya kira jamaah semuanya mungkin akan ketemu di masjid atau di mana nanti dengan mudah. Kita akan melihat, saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya di layar. Ini ada beberapa ayat, serangkaian ayat, surat al-Hajj, ada ayat 32, dan seterusnya. Tapi mungkin kita akan fokus kepada ayat 37. Sebagai pengantar, kita akan mulai dengan pada surat ayat 32. Pertama, jamaah saya harus sampaikan dulu bahwa tafsir al-Qur'an itu ada banyak sekali. Di sini yang sudah saya buka, ini ada Maroh Labid, karya Syekh Nawawi Banten. Bahnawawi, itu orang Banten yang lalu menjadi penghulu ulama di Hajjah, di Haromain. Orang Banten meninggal di sana. Kemudian tafsir al-Qur'il-Syar, kata Imam Khusyairi, sama tafsir Ibn Qasir. Tapi fokus kita akan membaca dari rahmatu minar rahmat. Ini penafsiran al-Qur'an yang dihimpun dari perkataan Syekhul Akbar, seorang pokok Sufi. Jadi mungkin kita akan lebih menilik dari konteks penafsiran esoteris, penafsiran batin, atau penafsiran terkait dengan sisi dalam kita. Maka sesungguhnya syi'ar Allah itu tadi adalah bagian dari ketakwaan hati. Adalah simbol atau bukti dari ketakwaan hati. Kita akan baca bagian depan secara pendek saja. Syairullah A'lamuhu. Apa sih syi'ar Allah itu? Kita kan sering menggunakan kata syi'ar. Solat adalah syi'ar, puasa, syi'ar. Ketika Ramadan kita ngaji malam, syi'ar dan sebagainya. Syi'ar itu apa sebetulnya? Syairullah Syi'ar, jama'nya adalah syi'ir, yaitu adalah A'lamuhu. Tanda. Dikata A'lam, jama'nya A'lam itu tanda. Wa A'lamuhu ad-dalailu al-musilatu ilaihi. Apa yang disebut sebagai tanda, tanda Allah itu apa? Itu adalah tanda atau bukti-bukti yang dapat mengantarkan kita kepada Allah. Setiap syairah, setiap tanda adalah bukti yang menunjukkan kepada Allah. Tetapi dari sudut tertentu. Min ha'isu amrun khasun. Amrun ma khasun. Dari satu sisi tertentu. Yang memang sengaja Allah kehendaki, Allah jelaskan, untuk orang-orang yang memang menggunakan pemahamannya. Jadi konsep tanda ini berhubungan dengan kita sebagai subjek. Misalnya marka jalan, marka lalu lintas itu. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tanda itu, maka dia tidak berguna. Tanda itu hanya akan berfungsi kalau kita memiliki pemahaman tentang tanda tadi. Maka syiarah. Ada marka jalan. Tanda tadi hanya akan berguna kalau kita memiliki pemahaman. Jadi yang terpenting dalam konteks tanda itu adalah kita sebagai subjek, kita sebagai hamba Allah. Tanda sebesar apapun atau sejelas apapun, kalau kita tidak punya pemahaman sama sekali, kita tidak punya pengertian, tidak akan nyambung di situ. Nanti kita akan lihat. Mengapa kurban disebut sebagai syiar Allah, tanda Allah? Ini kan, maaf ya, hanya sapi. Hanya sapi disembelih. Kenapa disebut sebagai tanda? Ada makanan-makanan yang kita konsumsi dan kita bisa berbagi di Indonesia ini. Nasi, roti, dan sebagainya. Tetapi kenapa itu tidak disebut sebagai tanda? Secara umum, ya. Faya tafadudu nafizalika ala qadrifahmihim. Karena itu, semua orang itu mengalami tafadul. Mereka terdudukannya berbeda-beda dalam memahami tanda Allah tadi. Jadi satu hal sederhana itu mungkin bisa dipahami secara refleks oleh orang yang punya pemahaman yang tinggi, punya kebersihan hati, mengantarkan dia kepada Allah. Tapi mungkin juga ada hal-hal lain yang fenomena besar, gempa bumi, kemudian gerhana. Itu tidak membuat kita sadar tentang Allah. Jadi ada tafadul di situ. Orang saling bersaing. Ketika putera Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ibrahim meninggal, kan banyak sahabat yang tidak percaya. Tidak percaya kok, masa anak Nabi meninggal. Kemudian Nabi juga ketika gerhana, Maaf, ketika gerhana ya, ketika gerhana itu, Nabi mengatakan itu adalah ayat Allah. Ayat artinya juga tanda. Jadi fenomena alam yang besar oleh sebagian orang bisa dipahami sebagai mengantarkan kepada kesadaran tentang Allah, tapi juga bagi sebagian orang yang lain yang tidak memiliki pemahaman atau tidak konek di situ, dia tidak menganggap itu sebagai suatu tanda tentang Allah. Si'ar atau Si'ar, kita sebutnya dalam senangnya Si'ar. Si'ar itu adalah tanda, tetapi sifatnya dia lebih samar lagi. Madakko wa'khoviya minat jara'i. Ini adalah bukti yang lebih samar lagi. Jadi kalau marka jalan tadi misalnya, tanda di jalan, kita segera tahu itu lalu lintas macam-macam. Tapi kalau Si'ar ini, umumnya tidak segera kita tangkap sebagai tanda, sebagai simbol, sebagai bukti bagi Allah. Tadi saya sampaikan, kurban. Ketika kita ayat dulu kurban, kita menyembelih nahar, menyembelih sapi macam-macam, mungkin kita euforia dengan praktik penyelenggaraan bersama, kita bisa selaturahmi, itu semua baik, bukan semua baik. Kita bisa berbagi, kita sedekah. Alhamdulillah kita bahagia juga bisa sedekah segala macam. Tetapi dibalik semua itu, bahwa ayat ini mengatakan itu Si'ar Allah. Apakah betul dalam, kita harus melakukan refleksi, apakah betul saat penyelenggaran kurban itu yang tertaut di dalam kesadaran kita itu hanya Allah, atau sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain berarti memang betul. Ini adalah Syair, Syairah atau Si'ar, itu sesuatu yang sifatnya madakka wa khafiyah. Bukti keberadaan Allah, atau bukti kuasa Allah, atau bukti kuasa Allah, atau bukti kuasa Allah, tetapi sangat-sangat samar dan tersembunyi. Jadi tidak banyak orang yang bisa menangkap itu. Nah ini problemnya. Syairah atau tanda-tanda Allah itu yang paling samar dan paling lembut, paling tidak kelihatan. Fiddilalati dalam menunjukkan makna, dalam mengantarkan kita kepada kesadaran, adalah al-ayat al-mu'tadatu. Adalah tanda-tanda yang biasa kita temui, yang sehari-hari. Yaitu tanda-tanda yang kita saksikan, tetapi sekaligus hilang, tidak kita sadari. Dan tanda-tanda yang kita ketahui, tapi sekaligus tidak kita ketahui. Sesuatu kalau terlalu akrab dengan kita, itu seolah-olah menjadi tidak spesial. Saat kita menikah dengan pasangan, sebelum menikah, yang kita lihat adalah kelebihan-kelebihan. Mungkin keindahan merupakan, tutur kata yang baik, segala macam. Tapi kita sudah sehari-hari, ada hal yang berbeda dari kita. Bukan berarti itu hilang. Tapi karena kita terbiasa, maka menganggap itu sebagai suatu yang sifatnya lumrah biasa. Ini banyak terjadi di mana-mana. Kita punya suatu barang yang baru, kita beli baru apa misalnya. Kita punya akun sen yang tinggi, di awal-awal. Tapi lama-lama karena terbiasa, dia menjadi tidak spesial. Alam semestainya adalah syair Allah. Tanda-tanda Allah. Semua adalah, semua selain Allah adalah tanda-tanda Allah. Ada syair yang sangat terkenal kali, dalam bahasa Arab. Wafi kulli ayatin, wafi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala anna huwahidun. Dalam segala hal ada simbol, ada bukti yang menunjukkan bahwa dia Esa. Segala hal. Jadi apapun yang disebut sebagai kulumah suwa Allah, alam, alam semesta, atau segala sesuatu selain Allah, itu adalah tanda Allah. Tetapi saat kita melihat kursi, melihat kita iring alam, binatang, dan sebagainya, itu tidak membuat kita sadar tentang Allah, karena itu terlalu biasa buat kita. Padahal segera sesuatu itu adalah tanda Allah. Mengapa kita kehilangan jejak di situ? Mengapa kita kehilangan bukti terhadap Allah? Karena dia adalah al-ayat, al-muqtadadu. Tanda-tanda yang sepatutnya biasa. Jadi yang kita alami sehari-hari. Misalnya, memang Al-Quran menyatakan itu. Orang-orang yang ditimpa dur, ditimpa satu musibah. Misalnya kita na'udhu billah, kena papar COVID. Maka kesadaran kita untuk memohon kepada Allah itu lebih sering, umumnya, dibanding saat kita kondisi normal sehat. Jadi orang kalau ditimpa musibah, itu cenderung dia akan kembali kepada kesadaran kepada Allah, dibanding dengan orang yang dalam kondisi baik, kondisi serba enak. Karena sesuatu yang sangat biasa kita nikmati, ayat muqtadah, itu membuat kita lengah. Tentang apa, disini tadi dikatakan. Kalau kita, janji Allah disini, kalau kita dapat menangkap pesan atau bukti tadi, apapun yang kita saksikan dan mengantarkan kita kepada Allah, maka itu menunjukkan taqwal kudub. Taqwanya hati, atau hati yang taqwa. Jadi hati yang bertakwa. Maka kita memang harus melakukan refleksi tadi. Dalam penyelenggaraan korban itu, apa yang kita dapatkan? Maksudnya bukan dapatkan sesuatu yang fisik, tetapi jenis pengalaman eksistensial, atau jenis pengalaman kesadaran, apa yang kita peroleh dari penyelenggaraan korban. Ini kan rutin tiap tahun kita selenggarakan. Tiap hari nahar. Kita secara cepat lewati bagian ini. Saya lanjutkan di sini. Wama yu'azim hormatillah. Ini bentuk lain. Bisa dikatakan, Wama yu'azim sya'ir Allah. Tadi karena syairah itu adalah hormat. Sesuatu yang sepatnya haram, yang dihormati. Disucikan atau sakral di sisi Allah. Baitul haram itu rumah yang suci, yang sakral. Haram. Apa sih maksud dari mengagumkan syiar atau tanda-tanda Allah itu apa? Maksudnya adalah Itu tetap mempertahankan sesuatu atau alam semesta tadi, apapun mahluk, apapun. Kita tetap memposisikan dia, sebagai sesuatu yang sepatnya sakral. Jadi di dalam Islam, segala sesuatu itu adalah sakral. Di dalam konsep Islam. Di dalam konsep Al-Quran yang dipahami oleh ulama kita itu, sebagian ulama kita, segala sesuatu itu bahkan punya jiwa. Punya ruh. Bukan hanya manusia. Meskipun level atau tingkatnya berbeda. Tidak sama antara jiwa manusia dengan jiwa benda. Itu mungkin salah satu alasan kenapa Nabi memberi nama benda-benda itu dengan nama terhentu. Gelas dikasih nama segala macam. Jadi sabbaha dillahi mafis samawati walat, atau sabbaha dillahi manfis samawat, dan seterusnya. Jadi Al-Quran seringkali mengatakan, bertasbih kepada Allah segala hal yang ada di bumi, di langit dan bumi. Sabbaha, tasbih, itu menunjukkan adanya aktivitas jiwa. Jadi memang konsep Islam, segala sesuatu itu punya jiwa, dan karena itu sakral. Maka mengagungkan syiar atau tanda-tanda Allah itu adalah memposisikan atau mempertahankan sesuatu itu, hormat tetap sebagai sesuatu yang sakral. Jadi kita menilai apapun sebagai sakral, karena dia adalah karya Allah, maka itu adalah mengagungkan, itu adalah bentuk dari tindakan kita dalam mengagungkan syiar atau tanda-tanda Allah. Sebagaimana Allah menciptakan semua itu di dalam ketetakannya. Ini secara wujud, secara keberadaan. Kalau secara moral, secara fikih, tentu beda. Misalnya jiratan anjing itu najis. Kenajisan air liur anjing atau babi dan hal-hal lain yang diurah dalam fikih itu tidak berlawanan dengan konsep kesakralan sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi, betapapun kita menilai, misalnya, kita mengandung fikih yang melarang berinteraksi dengan anjing, tentu ada fikih lain yang memulihkan itu, maka kita tetap harus melihat bahwa benda atau mahluk ini sakral di sisi Allah. Jadi kita tidak boleh merendahkan dia atau menghinakan dia. Kemampuan kita untuk menganggungkan ciptaan Allah tadi itu tidak akan terjadi, kecuali kalau hati kita itu dipenuhi dengan ketakwaan. Apa sih alasannya? Karena segala sesuatu itu yang tercita di alam semesta ini, Allah tipahkan, disandarkan, atau punya alasan. segala sesuatu itu Allah relate kepada hakikat ilahiyah, kepada kenyataan ilahiyah tertentu. Jadi Allah itu al-khalaq, maha kreatif, menciptakan nama berhenti. Maka segala objek ciptaan itu selalu akan relate atau berhubungan dengan nama tertentu dari nama-nama Allah. Karena itu dia menjadi sakral. maka siapa saja yang menghina atau merendahkan ciptaan Allah tadi, maka dia seungguhnya telah menghina penciptanya. Wastaha nabi dan merendahkan. Apalagi manusia. Manusia yang disebut sebagai kaun jami. Manusia yang disebut sebagai imagudaya di dalam Kristen. Manusia itu disebut sebagai citra Allah. Karena manusia punya sifat-sifat yang merefleksikan sifat-sifat Allah. Sebab semua yang ada di dalam alam semesta, dalam alam asli dan sisi adalah hikmatun. Adalah hikmah. Adalah wisdom. Kebijaksanaan yang memang sengaja Allah ciptakan. Sebab alam ini adalah karya dari hakim. Allah yang maha hakim. Sama satu asma'ul husna. Hakim maha bijaksana. Maka tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tercipta secara sia-sia. Kan salah satu tanda orang-orang yang soleh itu di dalam lewat Al-Quran, dia malam hari berdoa ketika bangun dari tidur, misalnya dia lalu berdoa, Rabbana maha khalaqtahada batila subhanaka faqin a'za ban'ar. Kalau enggak solat misalnya gitu, dia memandang alam, lalu dia berkata Rabbana maha khalaqtahada batila subhanaka faqin a'za ban'ar. Allah, Rabbana Tuhan kami maha khalaqtahada ba'atila. Engkau tidak menciptakan semesta ini batilan sebagai sia-sia. Ayat lain bilang abasan ya. Abas itu sebuah yang sepatnya absurd. Enggak ada nilainya meaningless. Itu juga enggak begitu. Jadi alam di dalam Islam segera sesuatu dijitakan melalui hikmah tersentuh. Makanya kita enggak boleh merendahkan apa-apa. Oke, jadi kesimpulan pada bagian pertama ini bahwa syiar Allah itu tidak terbatas kepada sapi. Tidak terbatas kepada sapi sebagai apa namanya binatang sesembelihan. Sapi, guna-unta, dan sebagainya. Jadi apa saja ini kalau kita perluas makna makna dalamnya. Tadi ayat ini berhubungan dengan atau konteksnya memang bicara tentang kurban. Jadi maka siapapun yang menghormati mengagumkan syiar Allah dalam bentuk apa penjelenggaran kurban kalau kurban itu dapat mengantarkan kita kepada kesadaran kepada Allah maka itu adalah takwal kudub yang bukti dari ketakwaan kepada takwa ada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita perlu asma anak esoterisnya makna batinnya segala sesuatu adalah tanda tanda-tanda Allah itu. Tetapi semakin dia dekat dengan kita semakin dia kita alami dalam kehidupan sehari-hari maka dia semakin samar dan kita semakin kehilangan dengan kesadaran bahwa itu adalah tanda. Manusia manusia misalnya manusia itu adalah tanda yang paling tinggi manusia disebut sebagai mikrokosmos semesta dalam bentuk kecil tapi saat kita melihat orang tetangga atau sesama kita kayak biasa saja tidak langsung refleks kembali kepada Allah karena itu terlalu dekat dengan kita dalam pengalaman sehari-hari jadi memang di uji di sini kita di uji apakah ahlul fahmi apakah kita tergolong bagian dari ahlul fahmi orang yang memiliki pemahaman tadi li ahlul fahmi min ibadihi atau bukan jadi kalau kita bisa menangkap apapun yang kita saksikan itu sebagai pengantar sebagai bukti yang menyadarkan kita tentang Allah maka berarti semua itu adalah syiar syair dan kita berhasil di situ betul ini sesuatu yang sangat bisa mudah kita pahami bahwa dalam penyelagaan korban tadi dagingnya bisa kita ada manafi ada manfaat-manfaat yang bisa kita share kepada yang lain kita bisa berbagi dan sebagainya ini gak ada keraguan sedikit pun sedekah itu bukan bukan cuman berpahala tapi memberi itu juga membuat kita rilis kita kita plong kadang misalnya kita pengen bersedekah sesuatu kepada orang kita lihat orang di jadang bersedekah lalu kita refleks dengan sedekah terus kita gak gak realisasikan gak kita turdi itu biasanya ada semacam-mesalah ini hal lain sedekah itu betapapun kita gak ragu ada pahala tetapi di luar konsep pahala tadi dia juga berhubungan dengan kesadaran batin kita kita memberi orang itu membahagiakan memberi itu memberi kita bahagia saat kita bisa memberikan sesuatu atau memberikan sesuatu yang kita anggap baik buat anak-anak kita misalnya buku pendidikan dan sebagainya kita juga bahagia memberi itu biasanya umumnya kalau kita mendapatkan sesuatu kita bahagia tapi memberi itu juga membahagiakan jadi jelas kita berbagi daging segala macam itu ada menafi' setiap umat disini aku menyatakan bahwa pada setiap bangsa setiap peradaban manusia itu yang mengandung agama kita percaya bahwa semua agama itu betapapun yang kita yakini paling benar adalah Islam semua agama itu memang dihubungkan dengan pengalaman tertentu orang kesadaran kepada Allah jadi Allah menyatakan setiap umat kami jadikan mansak satu jalan ibadah tertentu dalam bentuk apa fungsinya dulu fungsinya apa agar mereka mengingat nama Allah ala ma'raza itu dalam bentuk apa anugerah yang Allah limpahkan kepada bangsa tadi berupa binatang-binatang pernah yang dikorbankan itu tidak hanya binatang sebetulnya tetapi praktik korban praktik berkorban itu menggunakan binatang sebagai untuk persembahan sesuatu yang dianggap ilahi itu terjadi pada semua bangsa manusia kalau kita baca Bible misalnya persendian lama bagaimana di Solomon Temple di kuil Nabi Sulaiman itu sempat digunakan praktik syirik dalam bentuk masbah ada tempat penyembelihan binatang untuk korban kepada kepada apa itu Baal dan satu lagi nama diwasa jadi begitu juga di tradisinya di Sulawesi agama-agama lokal di Indonesia jadi praktik penyembelihan korban baik dengan tradisi yang sifatnya sangat baik seperti di Islam syaratnya tajam kemudian dikasih makan maupun yang misalnya sifatnya sangat kasar seperti di Sulawesi kita bisa lihat di Youtube ada binatang disembeli dengan cara kasar tapi praktik penyelenggaraan yang melibatkan binatang sebagai persembahan itu ada pada semua bangsa ini menarik bahwa tadi syair tanda-tanda Allah kemudian penerbangan macam-macam itu Allah tutup disini dengan kata-kata sampaikan kabar pembeda kepada mukbit ikhbat mukbit itu satu istilah satu istilah yang menunjukkan satu status tertentu tapi jarang kita pakai kita sering menggunakan kata muslim orang yang islam mu'min orang beriman muhsin orang yang baik atau mutaki orang yang berpakwa tapi jarang kita memakai kata ikhbat mukbit mukbit itu tingkatan tinggi sekali apa sih mukbit 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 adalah orang-orang yang Allah sendiri yang menghandle dia sehingga dia akan mengalami ketenangan jadi mukbit adalah tahap keimanan kita yang membuat kita tenang dalam mengalami segala hal jadi apapun kondisi yang kita alami kita selalu tetap tenang segala macam itu ikhbat disebutnya ikhbat sifatnya ikhbat maka orang disebut mukbit santai kan kepada orang-orang yang mukbit tanah yang tenang datar disebut sebagai khubut orang-orang yang hatinya tenang tenang bergantung kepada Allah kemudian kuasa karena hatinya berbetul damai kemudian dia nyaman merasakan intim dengan Allah lalu juga merendahkan diri di hadapan kebasaran Allah itulah orang-orang yang disebut mukbitun apa hubungannya si'arin dengan mukbitun kita baca ayat setelahnya ini tanda atau bayan dari ketika mengatakan sampaikan kabar gembira kepada mukbit orang-orang mukbit siapa ini orangnya itu orang-orang yang kalau disebut Allah hatinya itu tenang damai dan orang-orang yang sabar tabah sangat tabah sekali dalam merespon apa saja yang menimpa dia dan orang-orang yang selalu mendirikan sholat sholat ini bisa kita maknai dalam arti ritus ibadah sholat sholat dalam arti gerakan yang diawali dengan takbir dengan bacaan tertentu dan sebagainya ditutupkan salam atau sholat dalam anak silah orang-orang yang selalu menyelenggarakan silah kesadaran terkoneksi kepada Allah terus-menerus sampai putus dan kepada atau dari sebagian yang kami anugrahkan kepada mereka dia berinfak jadi memang infak tadi berkorban segala macam itu bagian dari tanda atau ciri orang-orang yang mukbit kalau dalam penyelenggaran itu memang kita mengalami kesadaran tentang Tuhan tentu bisa saja misalnya kita berkorban sekedar mencari prestis yang ingin dikenal sebagai orang yang bernawan atau pengen menghindarkan diri dari cacimaki orang dianggap pelit misalnya bisa saja itu itu soal hati kita tidak ada yang tahu tapi yang pasti bahwa bentuk infak apapun itu harus kita lakukan dengan kesadaran tentang Allah jadi orang yang hatinya bergetar disebut nama Allah orang yang bersabar menghadapi apa saja misalnya kondisi pandemi ini tentu kita kesulitan dibanding ini kan barok kondisi sulit bukan sarok Nabi mengajarkan kalau kondisi sarok kondisi nyaman kondisi tidak ada masalah kita diajarkan oleh Nabi untuk berkata Alhamdulillah Al-Mun'im Al-Mufbil segala puji bagi Allah atau setulus puji bagi Allah Al-Mun'im yang memberikan dunia Al-Mufbil yang memberi Fadilah atau keutamaan atau yang mengutamakan yang memberi harapan-harapan dan sebagainya tetapi dalam kondisi sulit kondisi pandemi ini kondisi pacakli Nabi mengajarkan kita Alhamdulillah ya ala kulli halin segala puji bagi Allah ala kulli halin dalam semua kondisi jadi memang salah satu dalam hadis misalkan salah satu keunikan orang beriman itu karena kondisi sulit maupun tidak itu bagi dia sama jadi tentu gak mudah gak semudah yang kita atau saya omongkan ya faktanya kalau kita mengalami musibah kita pasti akan mengaluh tidak berdosa itu boleh tetapi ajaban di Amril Alhamdulillah sungguh unik sungguh aneh orang beriman apa yang dia alami sulit dia tetap memuji Allah kalau dia mengalami hal yang mudah dia tetap memuji Allah jadi sejajar kondisi enak kaya miskin sulit hidup atau enggak selama itu dianggap dipersepsi oleh dia sebagai satu sifatnya setara jadi kita memang harus mencoba meningkatkan itu ini anggap sebagai satu target untuk bisa kita capai meskipun tidak mudah karena itu berat sekali kita terkait dalam tubuh fisik ini seringkada itu mempengaruhi pikiran-pikiran kita oke kita lanjutkan walbudna ja'alna halakum min syairillahi lakum fiha khair walbudna binatang ternak atau dalam versi lain budna itu hanya kepada unta kami jadikan untuk kalian min syairah sebagai salah satu syairah atau tanda tanda Allah lakum fiha khair di dalamnya ada kebaikan ya betul kurban binatang kurban itu Allah jadikan sebagai apa tanda yang mengantarkan kita kepada kesadaran tentang Allah lakum fiha khair ada kebaikan di dalamnya ya jelas ada kebaikan ya kita tadi saya katakan infak kita bahagia kita bisa memberi orang itu semua kebaikan tetapi mengapa disini disebut sebagai syairah mengapa kambing unta sapi itu dikelompokkan sebagai min syairillah bagian dari tanda-tanda Allah secara spesifik ini fazgurusmallahi alaiha so'af maka ingatlah atau sebutlah nama Allah alaiha so'af alaiha kepada binatang tadi so'af ketika dia diberiskan makanya kita bertakbir saat mau menyebelikan takbir Allah dan seterusnya kalau sudah meninggal binatang tadi sudah terjatuh di tanah maka boleh dimakan jadi kalau masih bernyawa tidak boleh dilanjutkan pemotongan tadi beri makan atau sisihkan untuk orang miskin tetapi yang tidak meminta-minta dan orang miskin yang tidak punya yang memang membutuhkan ada orang yang konek itu kalau di tafsir ini adalah orang yang tidak menghadap kecuali hanya kepada Allah konek itu orang yang hidupnya tidak cukup secara ekonomi tapi dia tidak pernah meminta kepada manusia sementara mo'tar itu adalah orang yang tidak cukup ekonomi tapi mungkin juga masih ketetangga segala macam untuk meminta demikianlah kami tundukkan binatang tadi itu lakum untuk kalian agar kalian bersyukur semua nikmat itu adalah bagian dari tanda-tanda Allah ini yang tadi itu jadi semua nikmat itu adalah tadi saya katakan semua di alam semesta ini yang terhampar di alam semesta adalah bukti-bukti atau syiar atau tanda Allah jadi semua itu terletar dunia binatang ditundukkan adalah Allah betul ya binatang bisa kita gunakan untuk membajak sawah dan lain-lain intinya di al-baqarah Allah itu menjadikan alam semesta itu tunduk di bawah kendali operasi manusia di antara seluruh penghuni semesta misalnya bumi kita tahu semut semut itu punya bisa membangun rumah yang kalau kita ukur dengan fisik tubuh dia itu kan luar biasa besar atau lebah misalnya dasyat tetapi beribu-ribu tahun dari dulu kayak begitu aja tidak ada progres yang signifikan beda dengan manusia kalau kita perhatikan sejak zaman perunggu dan seterusnya perkembangan homo sapiens sampai sekarang di era AI perkembangan manusia itu dasyat jadi semua itu memang Allah Allah menundukkan untuk kalian untuk manusia jadi semua yang ada terhambat dalam semesta ini Allah tundukkan bisa dikelola untuk umat manusia disini dikatakan di ayat ini bahwa al-budna binatang kurban itu mengandung tanda Allah tadi juga saya sampaikan kita diskusikan di awal bahwa mengapa dia tidak segera mengantarkan kita kepada kesadaran tentang Allah karena dia terlalu dekat dengan pengalaman kita sehari-hari binatang itu kelihatannya tidak spesial apalagi di Jakarta menjelang musim kurban begini di jalanan ramai sekali orang jualan binatang dan kita melihat biasa saja menjadi tidak spesial karena dia al-ayat al-mu'atada sesuatu yang dekat dengan pengalaman kita dan karena itu kita kehilangan jejak untuk memahami bahwa itu adalah atau mengandung syiar ini ayat yang akan kita baca terutama terkait pagi ini tidak akan meraih tidak akan sampai kepada Allah dagingnya daging binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah darah yang tertumpahkan ketika disembelih itu tidak akan sampai kepada Allah yang sampai kepada Allah adalah lagi-lagi ketakwaan tadi dalam ayat pertama yang kita baca tadi syiar itu bisa dipahami kalau ada di dalam hati kita sama binatang ini yang kita sembelih sembelih daging daging dan darahnya tulang macam-macam itu sama sekali tidak berguna buat tidak akan sampai kepada Allah yang sampai adalah yang sampai kepada kalian dari kalian Allah menggunakan kata lagi tadi disini digunakan kata ketika binatang itu bisa kita kendalikan itu agar kita bersyukur Allah tundukkan semua itu agar kita bersyukur disini juga menggunakan kata yang sama Allah menundukan binatang tadi itu bisa kita sembelih macam-macam apa fungsinya agar kamu bertakbir membesarkan nama Allah atas apa atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita kita membeli Islam kesadaran bahwa kita adalah kita orang yang bertuhan bukan orang yang menyangkal Tuhan maka kesadaran ini harus kita syukuri saat menyenangkan jadi Allahu Akbar Allahu Akbar harusnya kita hubungkan dengan kesadaran kita bahwa Allah telah memilih saya memilih kita untuk diberi hidayah mengenal dia sampaikan kabar keberadaan kepada orang muhsin orang yang berkata ihsan tadi sampaikan kabar keberadaan kepada orang yang muhbit disini kepada orang yang muhsin ihsan oke kenapa kenapa tadi dikatakan di ayat tadi bahwa tanda-tanda orang yang muhbit itu bahwa dia menginfakkan sebagian rezekinya karena infak itu lahu wajahan punya dua sisi kita sedekah memberi berderma itu punya dua sisi wajhun ilal haqqi satu sisi menghadap kepada Allah wajhun ilal khalqi satu sisi menghadap kepada manusia layyanal Allah luhum luhum ha warajim ha yang tidak akan sampai kepada Allah itu yang sisi kepada wajhun ilal khalqi bal adat manfaatuh alayna kurban misalnya binatang itu tidak akan sampai kepada Allah manfaatnya kembali kepada kita adat manfaatuh alayna manfaatnya kepada kita min akli luhum ha wal ajri ajazili apa dalam bentuk kita bisa makan makan dapingnya atau dapat pahala yang banyak pahala dalam hal apa dalam minahri dalam menyembelih dan bersedekah kita menyembelih dapat pahala kita makan untuk dapat manfaat kita bersedekah dapat pahala itu wajhun ilal khalqi sisi lain dua sisi mata uang sisi lain dari berinfak itu kepada manusia manfaatnya kepada kita satu kepada Allah yang kita dapatkan adalah luhum daging Allah dapatkan ketakwaan dari kita maka kalau tidak ada kurban tidak dihati dengan ketakwaan hati kita hanya dapat satu sisi saja wajhun ilal khalqi tidak dapat wajhun ilal haq yang sampai kepada Allah adalah hati yang bertakwa sebab itu semua adalah tanda-tanda Allah berkurban itu tanda Allah diantara bentuk ketakwaan kita ketakwaan yang dihubungkan dengan penyembelihan itu adalah mengagumkan penyelenggaraan kurban tapi ta'zim mengagumkan dalam kontes tadi dikembalikan kepada apa dibalik semua itu yaitu Allah ini adalah satu bentuk pengetahuan satu jenis pengetahuan tentang Allah itu apa kesadaran bahwa di jalan penyelenggaraan kurban menyembeli macam mana tadi harusnya itu mendorong kita untuk ingat Allah satu bentuk pengetahuan jadi praktik fisik yang kita selenggarakan itu harusnya mengandung aspek kognitif konten aspek kognitif ada pengetahuan di situ dalam konteks sebetulnya tidak hanya kurban semua hal dalam semua pengalaman yang kita selenggarakan harusnya dia men-trigger munculnya satu kognitif konten satu pengetahuan baru tentang kesadaran kepada Allah apa sih yang dimaksud Allah mendapatkan ketakuan kita maksudnya itu bukan bukan Allah butuh ketakuan kita bukan sama sekali di dalam hadis kutsi Allah bersumpah di situ ya ibadih andaikan andaikan kalian semua itu gak mau nyembah Allah ya syurik macam-macam kata Allah itu gak mengurangi kerajaanku gak mengurangi kebesaranku dalam hadis kutsi jadi ketakuan kita kemudian ketaatan kita itu gak berpanggung gak ada gunanya dalam arti bukan Allah mendapatkan manfaat dari persembahan ketakuan kita bukan Allah sudah sempurna sudah kenal tidak membutuhkan apapun dari kita jadi maksud ayat yang diraih oleh Allah adalah ketakuan dari kita itu maksudnya apa maksudnya takwa ini punya jenjang punya level level karena sederhana mungkin yang sering kita dengar menjalankan yang wajib meninggalkan yang haram secara spesifik hanya itu misalnya itu takwa betul menjalankan perintah Allah menjalankan larangannya tapi syarafikih itu takwa tapi takwa itu baru jahat ada level-levelnya maksud dari takwal tadi itu apa persembahan kesadaran batin kita tentang Allah yang diraih oleh Allah itu semacam baju lalu menjadi semacam baju yang Allah kenakan kepada diri kita jadi kembalin juga kepada kita jadi sesuatu manfaat yang tadi kembali kepada Allah itu pun sebetulnya kembali kepada kita bukan kepada Allah ini sama kayak sholawat kita kan sering diajarkan bahwa baca sholawat Allah itu bukan berarti kok Nabi butuh butuh doa dari kita bukan sholawat itu kan artinya Allah limpahkan sholawat limpahkan kedamaian kepada Muhammad dan keluarga Muhammad apakah Nabi hidupnya galau kita yang galau tapi dengan sholawat kita baca sholawat itu kembali kepada kita sama ketakwaan ini juga begitu ketakwaan kita persembahkan kepada Allah kesadaran batin kita ketunjukan kita dihadapan kebesaran Allah keanggungannya itu kembalinya kepada kita jadi ini semacam dapat bonus berupa baju takwa yang Allah kenakan kepada kita Allah Allah hiaskan ke dalam diri kita maka disebut sebagai mukbitin dan muhsinin kembalinya kepada diri kita sendiri mukbit orang-orang yang disebut sama Allah dia menjadi tenang hatinya mendirikan sholat sabar bersedekah itu kan semua hal-hal yang kita alami jadi itu ciri-ciri manusia manusia mukbit adalah sifat-sifat kita sebagai manusia yang menyandang gelar ikhbat atau muhsin orang yang ihsan jadi bahkan satu sisi dari infak yang wajhun ilal haki itu yang tampaknya di ayat ini diucapkan yana luhutakwa minkum tampaknya sampai kepada Allah sebenarnya dia juga kembali kepada dari kita jadi Allah tidak butuh apa-apa dari kita Allah maha sempurna maha kaya maha cukup dari alam tidak butuh apapun maka kalau dikatakan tadi wajhun ilal haki satu sisi kembali kepada Allah sesungguhnya juga kembali kepada dari kita sehingga kita bisa mendapatkan atau mencapai level muhsin maupun muhwit baik nah itu kesimpulannya dalam konteks kurban yang tidak kalah penting dalam penelenggaran kurban itu adalah bagaimana semua itu mengantarkan kita kepada kesadaran kepada Allah nah kalau kita perlu was makna batinnya ini ada pada seluruh hamparan dalam semesta jadi kita tidak boleh menghindarkan makhluk Allah kalau sampai satu titik melihat apapun seperti dikatakan oleh Imam Ali Sayyidina Ali mengatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah aku tidak melihat sesuatu kecari-cari aku juga melihat Allah seorang para audiyah itu orang yang berkasih Allah begitu melihat segala hal langsung refleks ingat Allah nah kalau kalau kita sudah sampai tahap itu semoga tentu tidak mudah tapi semoga Allah memudahkan kita untuk minimal kalau pun belum segalanya tapi ingat kita punya kesadaran dalam penelenggaran ibadah-ibadah yang jelas-jelas sebagai ritus sebagai syiar sholat pun kadang kita juga kehilangan banyak hal lupa segala macam jadi semoga ini semoga ini mengingatkan saya dan kita semua agar merefresh menyekatkan kembali tentang pengalaman beragamannya terima kasih saya kembalikan kepada Pak Iwan saya kira cukup ini dulu baik Pak Ustadz terima kasih atas paparan dan materinya betul-betul sangat menggugah yang apa namanya punya hikmah dan juga manfaat untuk kita terkait dengan syiar tadi terkait dengan syiar tadi sebenarnya saya kemarin itu tidak pede untuk mengadakan kajian online ini karena ya itu setelah ini baru kita awal juga dalam situasi pandemi seperti ini dan Alhamdulillah saya minta izin kepada Pak Ketua Pak Makbullah juga kepada Pak Hadi terima kasih juga minta minta dibantu oleh Pak Rahmat untuk fasilitas jumnya gitu Pak nah mudah-mudahan dengan adanya kajian seperti ini jadi syiar kita itu ya Pak bukti kita kita ingin menjalankan semampu kita untuk syiar termaksa juga saya juga tidak syukur Alhamdulillah yang sudah mencapai target kita sebenarnya 20 peserta lebih mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi Pak Ustadz nah untuk termen kedua mungkin kalau ada yang bertanya silahkan di unmute supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kepenasaran kita di dalam kajian ini Pak Ima Assalamualaikum Pak Ustadz apa kabar udah lama gak ketemu nih Pak Ustadz kajian ini minta izin dulu saya bertanya ini boleh ini ya silahkan silahkan Pak saya tertarik sekali ini dimulai surat Al-Hajj mulai dari ayat 32 tadi yang mengenai tanda-tanda kemudian tadi closingnya juga sangat menarik bagi saya karena nah yang menanya tanda-tanda kalau dalam konteks keberadaan aksistensi Allah itu kan dituangkan dalam ayat Al-Quran yang merupakan ayat Kauniyah sedangkan kita ini tahu bahwa ayat-ayat itu yang tersebarat dalam alam ini atau yang disebut kita namanya ayat Kauniyah nah tadi yang sangat menarik adalah bahwa orang yang sudah mencapai pada tahap tertentu level yang sangat di atas itu melihat segala sesuatu yang dilihat itu adalah selalu yang dibandingkan sehingga kalau kita melihat anjing melihat babi melihat apapun yang sifatnya menjijikan maka kalau kita sudah paham mengenai ini maka sepunnya walaupun kita melihat babi dan sebagainya yang kita menjijikan yang kita lihat tetap saja bahwa itu adalah ciptaan Allah itu adalah suci kita tidak boleh menganiaya atau mengecam dan sebagainya jadi apakah sebaiknya memang kita memperlakukan seperti itu nanti kalau pemahaman mengenai masalah ini bahwa yang setiap kita lihat bahwa yang dibaliknya itu selalu adalah Allah termasuk barangkali bagi saya terutama itu kalau melihat cewek cantik yang masih tergoda untuk melihat kecantikannya bukan keindahan ciptaannya tapi ya ceweknya itu yang kita lihat ini kelemahan kita nah olehkan itu satu bagaimana mengasah supaya kita bisa mampu tidak akan sampai ke tahap itu paling tidak kita mendekati ataupun kita memahami caranya sekesanan nah ini sangat penting sebab kalau kita punya pemahaman semacam ini maka dalam menghadapi berbagai macam situasi termasuk situasi dimana masjid ini di close itu pun selalu menimbulkan kontroversi kebijakan pemerintah PPKN darurat pun pasti menimbulkan kontroversi nah ini kalau kita melihatnya dari sisi tanda-tanda ayat kauniah ataupun kauniah ini bagaimana seharusnya kita mensikapi sehingga kita bisa mampu mengasah kepekaan yang ada dalam kita dalam membaca seluruh tanda-tanda baik kauniah maupun kauniah terima kasih Ustaz saya pikir pertanyaan yang bagus terkait dengan tadi seperti contoh melihat wanita cantik itu bukan kelemahan tapi fitrah terima kasih Pak Hadi semoga tetap sehat bukan cuma bagus sebenarnya sulit juga buat saya tentu secara pengalaman usia itu mendidik kita jadi jamaah-jamaah tentu lebih mampu mengontrol dibanding saya lebih muda jadi melihat objek itu tentu lebih tersulut dibanding Bapak biasanya tapi kita mungkin bisa melihat dari konteks VK tadi dikatakan Pak Iwa itu fitrah kecenderungan laki-laki itu terhadap perempuan dan perempuan pada laki-laki itu fitrah maksudnya normal itu kondisi yang normal maka Nabi menyatakan kepada Sayyidina Ali kalau melihat perempuan yang pertama pandangan pertama yang tertaut pada objek tadi itu adalah laka itu tidak apa-apa itu boleh tapi tapi kalau yang berikutnya dan itu mengandung satu roibah satu libido terkentuk dalam diri kita itu adalah alaika jadi itu saja yang ukur bagaimana ukurnya itu apakah pandangan kita kepada objek tadi kita terhenti kepada objeknya saja atau kepada Allah yang tahu adalah masing-masing diri kita tentu saya tidak bisa melihat misalnya ada orang-orang yang melihat lain jenisnya wanita atau apa dengan tetapan yang lama itu tidak bisa kita ukur dari diri kita misalnya kalau saya pergoda berarti dia juga karena belum tentu karena pengalaman kembali kepada diri masing-masing jadi ada orang-orang mungkin yang melihat tadi misalnya Pak Adiona melihat itu itu biasa saja tidak mengganggu bagian dari dirinya tapi bagi saya mungkin lain jadi ini hal yang kita tidak boleh juga menjudgment orang lain ketika melakukan hal yang sama lalu dengan standar diri kita jadi dalam konteks apapun bukan hanya wanita termasuk objek-objek benda kepemilikan misalnya kan kepemilikan juga begitu Islam juga tidak melarang kepemilikan dalam arti kekayaan tapi dia melarang keterpautan hati kita kepada kepemilikan jadi zuhud itu ketika kita hati kita tidak nyantel di barangnya meskipun yang kita punya banyak misalnya digunakan untuk membantu orang sekarang jadi kalau triknya bagaimana saya belum tahu saya tidak tahu pasti kalau dibuat tahap-tahap tapi yang pasti kita harus mengontrol karena ini soal inner soal bagian dalam kita soal badan kita kita harus mengontrol apakah betul saat melihat objek tadi itu menggeser kita kepada bukan fenomenanya tapi pada nomina kepada Allah di baliknya kalau kita lihat demikian yang terjadi demikian maka insya Allah itu bagian dari taqwal khulub tapi kalau kita terhenti terpaut pada objeknya insya Allah itu bukti bahwa kita belum bersih disitu lalu bagaimana menyikapi pertentangan-pertentangan salah satu ulama besar kita Abu Said Al-Kharwas mengatakan bahwa Allah aku mengenal Allah itu melalui himpunan kontradiksi sifat Allah itu kontradiksi Pak Allah maha awal maha akhir awal akhir itu kontradiksi itu kontradiksi perlawanan oposisi disebutnya taqabul dalam filsafat di dalam Allah terhimpun segala apa namanya apa namanya apa namanya apa namanya apa namanya oposisi-oposisi tadi itu nah kalau kita percaya bahwa alam semesta termasuk manusia itu adalah penyelenggaraan dari karya Allah kiptaan Allah dan itu tadi kembali kepada masing-masing nama Allah ya kita gak akan mungkin kecuali menemukan pertentangan dalam hidup ini mustahil jangankan antara kebijakan negara dengan kita satu kepala aja kita ganti-ganti sekarang milih apa nanti milih apa jadi mustahil kita menyatukan dalam satu pandangan itu mustahil maka Nabi Muhammad dikritik oleh Nabi apakah engkau akan memaksa manusia untuk beriman semuanya gak bisa pasti ada yang ingkar itu sudah jalan Allah jadi kalau di dalam ayat 8 itu itu kan jalur tertentu dan nama Allah macam-macam ada Al-Hadi Maha memberi petunjuk maka ada orang yang berbicara tapi ada Al-Mudhil ada orang yang ada Maha menyesatkan memang implikasinya pasti ada yang disesatkan dengan Allah ada Al-Mudhil Maha menghinakan ada Al-Mu'is Maha memuliakan jadi semua keragaman varitas di alam semesta ini semua kontradiksi semua oposisi dan sebagainya itu kenisayaan eksistensial kenisayaan wujud dari sifat-sifat Allah ini secara wujud kalau secara moral ada baik benar secara wujud tidak ada baik benar semuanya baik semuanya eksis tapi secara moral ada baik benar maka kita katakan misalnya berzinah itu haram minum komer haram dan seterusnya secara moral secara gigi itu ada aturan tapi saya katakan misalnya kenapa kita sebut anjing najis segala macam itu kan ajaran agama begitu tetapi tanpa tanpa boleh menghinakan binatangnya misalnya saya termasuk yang besar dalam cara pandang yang keliru di kampung itu masih kecil kan jarang anjing di Jakarta banyak banget di kampung kalau ada anjing dilempari batu itu karena pemahaman yang keliru dalam melihat hubungan antara kenajisan dengan zatnya najis itu sifat sifat yang sifat hukum sifatul hukumi hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap benda tertentu tapi zatnya sebagai karya Allah seperti yang kera jadi kita harus melihat secara terpisah jadi kalau makhluknya kita lihat satu tapi ektibar atau konsiderasi sudut pandang kita bisa kita bagikan jadi dua kita melihat hukum yang Allah tetapkan kepada makhluk itu dan kita lihat di sisi lain adalah makhluk itu sebagai ciptaan Allah yang itu adalah sakra yang harus kita hormati gak boleh kita hinah apapun yang kita saksikan tentu gak mudah ini ajaran yang kita pelajari semoga kita bisa ingat terus tapi ini memang tidak mudah ini butuh ketabahan latihan untuk kesana saya kira itu Pak Hadi oke terima kasih ya Pak Ustad Pak Hadi cukup Pak ya cukup bantian yang lain oke karena waktu sudah lewat dari yang 6.30 ya mungkin bisa ditutup Pak Ustad dengan doa saya kira Pak Rahmat kita bagi cocok tuh Pak Rahmat tuh doanya mempun silahkan masih masih Pak Rahmat bisa ini admin mari kita tundukkan hati kita bermulacat kepada Allah untuk kesehatan kita dan ilmu yang kita peroleh bagi manfaatnya astagfirullahaladzim 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 hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan nyewafi ini amal wajib tafi wajib ya Rabbana laka alhamdu kamayan bagi lijalali wajib kawadimi sultanik Rabbana lato zikurubbana paddaih hadhaidana wahhablana min ladungka rahmah minnaka antal wahhab Rabbana auzina anak sekuranik matakallati an'amta alayna wa'ala walidaina wa'annah ala solihan taraduhu wa'atilna birrohmatika fi ibadika soli Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina kurrota im wajailna muntakina imama Rabbana atina bidun ya khasana wa fil akhiroti khasana wa'akina adabannar wa'adhil na'l jannata ma'ala beror ya aziz ya robbal alamin subhanah robbika robbil izzati amayasifun wassalamun alam mussalin walhamdulillah irobbil alamin terima kasih Pak Rahmat atas penutupnya dan doanya untuk seluruhnya pun peserta dari kajian subuh ini kami sekembang terima kasih khususnya kepada Al-Murkarom Bapak Azam Bahtiar terima kasih Pak atas kesempatannya insyaallah kita bisa untuk kajian lagi di waktu yang akan datang terima kasih terima kasih kali kita bergantian dengan apakah Bapak itu bisa pagi insyaallah bisa monggo saya manut panitia baik karena sekarang ini insyaallah Pak Iwa sudah menjadi nanti kami tebutan disini juga ada Pak Makbulah Ketua DKM sebuah dengan meninggalnya teman kita Pak Haji Johan maka Pak Iwa ini sebagai wakilnya otomatis naik menjadi Ketua Bidang Dakwah jadi beliau Pak Iwa ini memang nantinya akan mengkonten acara-acara yang sejajah ini ya mengambil itu ya Pak Iwa ya insyaallah Pak insyaallah Pak terima kasih setuju kita setuju lanjutin Pak untuk sisa diatur insyaallah ya bagus terima kasih terima kasih Pak Ustaz Asam terima kasih Pak Makbulah semoga semua tetap sehat ya selamat sehat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih izin left sampai ketemu terima kasih Pak Assalamualaikum terima kasih Pak Iwa terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak semuanya izin left dulu terima kasih